baik saya awali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan bagaimana cara mengatasi whatsapp yang error atau tidak bisa ya oke terkadang whatsapp kita error atau sering keluar sendiri nah atau tidak bisa mengirim pesan nah itu bagaimana cara mengatasinya oke langkah yang kalian pertama lakukan yaitu masuk ke pada menu setelan kalian cari pada manajemen aplikasi kalian masuk ke pada aplikasi atau manajemen aplikasi kemudian pilih kelola aplikasi kemudian cari pada whatsapp nya oke kita cari pada whatsapp kemudian pada disini nanti ada menu yaitu pada menu penyimpanan kalian pilih kalian disini lihat ada chat disini kalian pilih chat atau hapus data disini disini kalian bersihkan chat saja jangan hapus data semua oke kalian pilih pada bersihkan chat disini kemudian kalian oke kemudian pada langkah yang kedua yaitu disini kalian kembali lagi kemudian masuk ke pada menu keamanan di hp kalian jika ada menu keamanan kalian pilih kemudian kalian pembersihan kalian bersihkan oke kalian bersihkan pada menu ini oke kita bersihkan ya setelah itu kembali setelah itu kalian kembali lagi disini kalian pilih pada penggunaan data oke batasi pada penggunaan data kalian pilih lagi kemudian kalian lihat disini pada menu apa pada aplikasi whatsapp nya apakah sudah berwarna hijau jika sudah checklist berwarna hijau berarti bagus kemudian pada wifi juga disini kalian cek lagi whatsapp kalian apakah berwarna checklist berwarna hijau jika berwarna hijau juga berarti bagus ya oke kemudian kita kembali lagi kalian pilih playstore kemudian kalian cari aplikasi bernama fishpond pro oke kalian cari aplikasi fishpond pro kemudian kalian install aplikasi ini jika sudah kalian install nanti kalian buka kemudian kalian hidupkan oke kalian hidupkan ya sebenarnya cara ini sudah ada di video terdahulu tetapi saya ingin memberikan lagi supaya lebih jelas oke kembali kemudian nanti kalian bisa buka whatsapp nya kemudian kalian kirim lagi coba kalian kirim pesan atau aplikasi kalian tidak bisa terkirim oke itu tadi untuk cara mengatasi whatsapp yang error atau tidak bisa mengirim pesan atau mengalami masalah whatsapp kalian sering keluar sendiri jika kalian buka seperti ini nanti otomatis akan keluar sendiri nah untuk cara mengatasinya sendiri ya itu caranya seperti itu ya buat teman-teman semua oke cukup sekian caranya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati